Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar lagi mengenai Fisiologi Anatomi Reproduksi Betina pada Kuda. Organ genitalia kuda betina terdiri atas 2 buah ovarium, 2 buah tuba falopi, uterus, vagina, dan vulva. Ovarium adalah suatu organ primer reproduksi pada betina. Ovarium dapat bersifat endokrin atau sitogenik karena mempunyai kemampuan menghasilkan hormon dan juga penghasil ovum atau sel telur. Tuba falopi atau ovidak berfungsi menghantarkan ovum yang diovolisikan dari ovarium menuju kornu uteri. Ovarium yang diovolisikan oleh ovarium akan diterima oleh infundibulum menuju ampula tempat terjadinya proses pembuahan atau fertilisasi. Uterus merupakan organ yang berperan pada saat kebuntingan, berfungsi sebagai tempat implantasi, retensi atau pemeliharaan, dan nutrisi konseptus. Uterus terdiri dari korpus dan kornu uteri. Korpus uteri berfungsi sebagai tempat di posisi semen pada saat inseminasi buatan, sedangkan kornu uteri berfungsi sebagai tempat menempelnya zigot, lalu berkembang menjadi embryo dan fetus. Uterus pada buddha dinamakan dengan simplek bipartit. Cervix atau leher uterus adalah barier fisik bagi pergerakan mikroorganisme ke dalam sejati. Fungsinya yaitu melindungi uterus dari infeksi lingkungan luar, karena dalam kondisi yang tidak estrus akan tertutup rapat dengan kuat. Vagina merupakan organ reproduksi bagian luar dan merupakan perlindungan pertama dalam sistem reproduksi, karena memiliki pH asam sehingga dapat membunuh bakteri. Vagina mempunyai fungsi sebagai tempat terjadinya pengawinan, tempat peletakan simen pada pengawinan alam, dan juga sebagai tempat penyimpanan vaginal PCRI. Atau spons vaginal pada saat sinkronisasi estrus. Vulva berada kurang lebih 7 cm di bawah anus, termasuk ke dalam organ reproduksi bagian luar. Vulva akan dilalui pada saat kopulasi sebelum vagina. Pubertas pada kuda terjadi pada umur kurang lebih 18-24 bulan. Pubertas pada kuda betina ditandai dengan terjadinya estrus. Kuda betina yang sudah mengalami pubertas sebaiknya dikawinkan minimal umur 2 tahun. Karena kuda betina yang dikawinkan pada umur yang lebih muda biasanya memiliki tingkat kebuntingan rendah. Kuda betina mengalami estrus pada waktu-waktu tertentu. Biasanya pada musim semi dan panas untuk daerah 4 musim. Sedangkan di Indonesia pada periode November hingga Februari. Lama siklus estrus kuda bervariasi antara 21-23 hari. Siklus estrus kuda terdiri dari estrus dan diestrus. Diestrus biasanya berlangsung selama 15 hari sampai 19 hari. Kuda betina merupakan ternak yang efisien. Dia dapat estrus selama laktasi. Tidak seperti ternak lain, seperti domba yang sama-sama tergolong ke dalam seasonal polyestrus. Kuda betina bahkan dapat bunting dan laktasi dalam waktu yang sama. Kuda betina akan terlihat estrus 4-10 hari setelah beranak yang dinamakan fall heat dan akan kembali birahi normal dalam 21 hari berikutnya. Kuda betina dapat dikawinkan kembali 2-3 minggu setelah beranak. Periode estrus pada kuda rata-rata adalah 7 hari dengan kisaran 4-8 hari. Ovulasi terjadi pada 24 hingga 48 jam menjelang akhir estrus dan sebaiknya kuda dikawinkan 2 hari menjelang akhir estrus. Lama periode estrus bervariasi antara 4-7 hari, 5-6 hari, dan bahkan mencapai 2-10 hari. Hormon yang berperan dalam siklus estrus meliputi GnRH disekresikan oleh hipotalamus dan mempengaruhi kegiatan hormon reproduksi. Sekresi dari GnRH akan merangsang produksi hormon FSH dan LH. Pada kuda yang sedang estrus, GnRH disekresikan secara terus-menerus setiap 2 jam pada lili estrus dan 2 kali per jam selama estrus. GnRH ini, 20% berperan dalam mengatur tingkah laku kuda yang sedang estrus. Sedangkan, 80% lainnya berperan dalam menstimulasi pelepasan FSH dan LH. Hipovisa anterior Hormon esterogen dihasilkan dari folikel yang berfungsi mengatur tingkah laku yang ditimbulkan selama siklus estrus berlangsung. Hormon ini akan meningkat menjelang estrus. Hal ini menyebabkan terjadinya perubahan tingkah laku pada kuda betina yang dapat menerima pejantan. Hormon lainnya seperti FSH dan LH diproduksi di kelenjar hipovisa dan diatur oleh GnRH. FSH berfungsi merangsang pematangan sel telur dan pembentukan hormon esterogen. Sedangkan, LH berfungsi untuk merangsang terjadinya ovulasi. Hormon progesteron yang dihasilkan oleh CL adalah hormon utama yang bertanggung jawab terhadap kebuntingan. Progesteron berperan dalam mempertahankan kebuntingan hingga menjelang 150 hari kebuntingan. Sejak 150 hari hingga masa akhir kebuntingan, yang mempertahankan kebuntingan adalah placenta. Level progesteron akan meningkat selama 24 sampai 48 jam setelah ovulasi. Progesteron dapat menghambat pelepasan LH. Prostaglandin F2-alpha bertanggung jawab terhadap luteolisis dari CL, sehingga level progesteron akan turun. Hal ini dilakukan untuk melanjutkan proses siklus estrus dan ovulasi. Hormon PGF2-alpha ini dihasilkan daripada sel-sel epitel uterus, yang berperan dalam kontraksi otot uterus. Hormon PGF2-alpha pada umumnya dihasilkan pada hari ke-14 atau ke-17 setelah ovulasi, yaitu sesaat sebelum level progesteron untuk. Hormon lain yang terlibat dalam siklus estrus adalah oksitosin. Ketika diketahui bahwa kuda betina tersebut tidak mengalami kebuntingan, maka hormon oksitosin ini akan dihasilkan dan diangkut melalui sistem sirkulasi menuju uterus, yang dapat mensimulasi peningkatan pelepasan PGF2-alpha. Kontrol endokrin dalam siklus estrus sangat dipengaruhi oleh lamanya pencahayaan. Menurunnya lama pencahayaan akan menyebabkan tidak terjadinya estrus. Adanya cahaya akan dirasakan oleh glenpineal pada pusat otak yang berperan dalam pembentukan hormon melatonin. Melatonin ini banyak diproduksi saat kondisi gelap oleh glenpineal. Dalam kondisi pencahayaan yang cukup, konsentrasi melatonin ini sangat rendah. Adanya melatonin ini akan menghambat pelepasan hormon GNRH sehingga tidak dihasilkannya hormon FSH dan LH. Melatonin dibentuk dalam dua fase, yaitu siang hari dan malam hari. Konsentrasi tertinggi berada pada malam hari. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!